Halo semuanya, kembali lagi di channel Prabayu Koleks Oke ya, pada kesempatan hari ini aku akan membuat tutorial lagi ya pastinya Oke, itu video kali ini aku akan menunjukkan tutorial yang berhubungan dengan aku ya Itu tutorial bagaimana sih cara membuat banner seperti milikku Contohnya seperti ini ya Sebentar Ya, seperti ini ya Untuk membuat gini sebenarnya gak begitu susah-susah amat ya Oke, disini tuh kalian harus memiliki ketelitian supaya hasilnya tuh dibilang bagus gitu ya Hasil itu ya cukup dibilang bagus Ya, untuk membuat seperti ini tuh kalian harus membuat di aplikasi photoshop dan pixel lab Oke, ini request dari seseorang yang bernama Muhammad Firdaus ya kalau gak setelah ya Ya, dia menyuruhku untuk membuat banner seperti punya aku ya seperti ini Oke, cara membuat seperti ini tuh sebenarnya tidak begitu susah-susah amat ya Oke, disini tuh image size-nya 2560 dan height-nya 1440 Untuk membuat seperti itu seperti biasa kalian membuat blank dokumen dan widget-nya seperti tadi ya 2560 dan 1440 Ya, ya kira-kira seperti ini Nah, disini tuh ini ada background putih ini, latar putih ini Disini tuh kalian tinggal ubah dia menjadi warna kuning Dengan klik simbol dan yang tadi atas Disini kan klik yang namanya itu Gradien Gradien ya Disini gradientnya tuh yang berwarna seperti ini ya Udah aku siapin dari tadi Itu warna kuning tua dan kuning muda ya seperti ini Oke Nah, seperti itu Dan setelah itu Disini tuh kalian tinggal memasukkan yang namanya itu pembatas Oke, jika sudah diberikan pembatas Dan setelah itu langkah berikutnya Kalian tinggal masukin saja Yang namanya itu seperti beras ya Oke, maksudnya beras wallpaper seperti ini ya Aku nggak tahu namanya apa, nyebutnya apa, oke ya Jadi aku akan memasukkan ini Disini tuh kalian tinggal perbesar saja Buat bahan-bahan sudah ada di videoku sebelumnya Itu bagi-bagi GFX Kalian bisa silahkan download disana saja ya Oke, nah disini Disitu kan tinggal tip checklist Nah, disini Disitu kan tinggal ubah Dia menjadi blend mode-nya menjadi multiply Blend mode-nya multiply Oke Dan setelah ini, langkah berikutnya Kalian tinggal masukin saja ya Yang namanya itu GFX Seperti api-api itu ya GFX seperti ini ya teman-teman Oke Disini sudah aku taruh ya contohnya seperti ini Oke Itu nih GFX-nya Kan tinggal perbesar saja Lalu kan tinggal pindahin saja ke bawah pembatas ini Dan setelah itu kan ubah blend mode-nya itu menjadi Yang namanya itu overlay Nah, langkah berikutnya Disini tuh ada berbagai macam GFX api ya Oke Disini akan aku tambahkan yang namanya itu GFX Seperti api-api gitu ya Oke, mungkin yang ini ya Aku gunakan ya Nah, disini tuh kan aku perbesar ya Sehingga ada kelihatan gitu Seperti barefek gitu ya Oke Dan setelah itu Disini klik checklist Dan setelah itu blend mode-nya akan aku ubah menjadi Linear Dodge ya Linear Dodge Oke, disini akan aku perbesar lagi Transform Oke, segini Ya Seperti itu Dan mungkin akan aku duplicate 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 layer Disini akan aku transform Dan akan aku taruh disebelah sini Sebelah sini ya Ya, seperti itu Mohon maaf jika agak berbeda sedikit ya Karena aku tuh tidak bisa membuat begitu sama-sama banget Oke Yang penting Basicnya seperti inilah Nah, jika sudah seperti ini Sudah aku perbesar Maka disini tuh Langkah berikutnya Akan aku berikan lagi GFX Api juga ya Oke Nah, disini akan aku perbesar Dan akan taruh disini Dan aku taruh disana Dan blend mode-nya Akan aku ubah menjadi Yang namanya itu Linear Dodge ya Oke Dan saya tuh Pasit itu kan tinggal turunin saja Sekitar 62% Oke Seti ini Dan setelah itu Langkah berikutnya Disini tuh akan aku berikan Namanya itu Color Collection Oke Color Collection warna yang seperti ini ya Oke Sudah ada kok di Video ku Bagai-bagi GFX nya Oke Disini tuh kalian klik checklist Dan disini tuh Dan mode-nya kalian ubah menjadi Ya mungkin seperti ini ya Seperti overlay begini ya Dan opacity itu kan aku turunin Sekitar 24% Tapi sebelum itu Kalian disini tuh Bisa Max down aja Ini GFX keduanya ini ya Dan klik gambar kertas ini bawah Dan kalian klik icon randa panah ke bawah Dan kalian max down saja Done Nah, disini Disini opacity tuh kan bisa turunin aja Terserah kalian maunya gimana Mungkin disini akan aku biarkan saja ya Nah, dan langkah berikutnya Disini akan aku berikan Yang namanya itu Art Background Ya, art background yang seperti ini ya Oke Disini Akan aku taruh disini Yang satu klik Check Please Nah Yang satu Disini tuh Akan aku biasanya sedikit ya Ya, sama disini Disini akan aku berikan Efeks Yaitu efek Yang bernama Sunny afternoon Disini sekitar 60% saja Klik checklist Nah, saya tuh kan klik simuldan di atas Dan disini kan klik yang namanya itu Efek fade Fade ini ya Nah, disini tuh kan tinggal pas-pasin saja Sebentar Ya, kira-kira seperti ini Klik checklist Nah, maka dia akan menjadi seperti itu Nah Ada satu kan tinggal Taruh lagi yang namanya itu Art Background juga ya Oke Ya, art background yang seperti ini ya Oke, disini kan tinggal perbesar saja Dan kan taruh di sebelah sini Dan setelah itu kan klik checklist Disini tuh kan tinggal ubah juga dengan efek yang sama Sunny afternoon Nah, setelah itu kan klik checklist Disini itu 77% saja ya Oke Dan setelah itu kan klik simuldan yang di atas Dan klik efek fade Efek fade disini tuh kalian tinggal Lakukan dengan hal yang sama Dan setelah itu Jika sudah merasa pas Disini kan klik yang namanya itu checklist Disini tuh Kalau bisa kan Opacity itu kan turunin saja Sekitar 65% Oke Jika sudah Langkah berikutnya Disini kan tinggal masukin saja Yang bernama Efek seperti Ships gitu ya Oke, sebentar Nah, jika muncul seperti ini Kan tinggal duplicate Eh, duplicate kan tinggal Next down saja Background yang kalian sudah selesaikan Contohnya seperti ini Ini art backgroundnya itu kan tinggal Next down saja Ya Dan setelah itu Yang ini GFX nya kan bisa Next down juga Nah Setelah itu Disini tuh kalian tinggal Tambahin saja Yang namanya itu Seperti ini ya Ya, efek seperti ini Seperti gambar-gambaran Kertas percak-percak Seperti ini ya Oke, disini tuh Kalian taruh di bagian tengah Bagian tengah Disini Klik checklist Dan setelah itu Disini tuh Kalian tinggal berikan Yang namanya itu Efek Yang namanya itu Shadow Drop shadow Juru tuh kan tinggiin saja Sekitar 8 1,4 Dan distance nya itu Kalian tidak usah aktifin saja Tidak usah Kalian klik checklist Disini tuh kan tinggal taruh saja text Biar text nya seperti ini Oke, disini tuh kan tinggal taruh di bagian sini Di tengah Oke, disini akan aku pasin Supaya dia di tengah ya Oke, dan satu kan klik checklist Dan satu disini tuh Akan aku select pixel Begininya text nya Dan akan aku berikan Warna gradient yang berwarna kuning Seperti ini Dan sukan di select Dan setelah itu Disini tuh Kalian tinggal namanya saja Efek Seperti ini ya Sebentar Oke, yang seperti ini Aku tidak tahu namanya apa Brush wallpaper ya Oke, brush wallpaper Disini kan tinggal tungguin saja Text sama ini Oke Dan satu kan klik text yang tadi itu YN itu Dan disini kan klik Select pixel Nah, dan satu kan klik background Yang kalian berusaha tambahkan Disini tuh kan klik Yang namanya itu extract Disini tuh Untuk blend mode nya tuh Kan tinggal ubah menjadi Overlay Oke Dan satu kan klik Di select Oke, jika sudah seperti ini Kalian tinggal gabungin saja Nah, seperti itu Disini tuh Kalian tinggal berikan saja Efek yang bernama Efek stroke Yang berwarna putih Dan setelah itu Kalian Dan setelah itu kan Jangan lupa Berikan efek Shadow ya Nah, kira-kira seperti itu Nah, dan setelah itu Disitu kan tinggal Tambahkan saja Icon media sosial Media sosialnya ya Oke Dan akan aku berikan Yang namanya itu Efek Shadow juga ya Oke, klik checklist Dan setelah itu disini kan Aku tambahkan lagi Yang namanya itu Seperti Partikel-partikel Begitu ya Ya, partikel seperti ini ya Dan akan aku taruh Di sebelah sini Klik checklist Dan satu disitu kan Tinggal klik simul dan Dan kalian klik fade Nah, maka kalian tinggal Ini Supaya dia agak Agak Suram kelihatannya Dan satu Klik checklist Dan kalian bisa duplicate Duplicate Wah, gak cukup ini Sebentar Dan kalian bisa duplicate Duplicate layer Dan akan transform Dan kalian taruh di sebelah sini Nah, seperti itu Disini itu kan tinggal Klik flip X Dan agar dia Terlihat Agak Samur Di sebelah Kiri Eh, di sebelah kanan Di sebelah kanan Oke Dan setelah itu kan Tinggal main saja ini Nah, seperti ini Ya Maka Banner kalian Sudah jadi Ya, jadi Campurnya seperti ini ya Mohon maaf Aku agak sedikit Gugup ya Karena aku Agak sedikit lupa Karena Aku membuat banner Seperti itu Sudah lama banget Oke Ya Jadi ya Segini saja ya Untuk tutorial kali ini Makasih sudah buat yang nonton Jika kalian kurang paham Kalian bisa tanyakan saja Di bawah Oke Jangan lupa Download bahan-bahannya Di Videoku yang GFX pack Oke Jangan lupa Oke Ya, aku akhirin Video Tutorial aku Kali ini Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Oke Saya Prabowo Yoga Cukup sekian Dan terima kasih Jangan lupa like, Share, dan subscribe Jangan lupa like, Share, dan subscribe Jangan lupa like, Share, dan subscribe